Salam sehat, salam satu hobi, salam merawat kehidupan Kita mencoba berkebun menanam cabai sedulur Memang jenisnya ini jenis tanah alat, tanah liat Ya, harus diberikan banyak sekam Mungkin enceng gondok Kemudian ini serut kayu Dan sudah tiga hari tidak hujan Relatif ini berarti harus disiram Nah, diantara cabai kita menanam kunyit hitam Kunyit dibagi tiga, kunyit putih Kunyit biasa, kunyit kuning, lalu kunyit hitam Dari tiga jenis kunyit itu, kunyit hitam punya khasiat lebih tinggi Jadi, mampu meningkatkan kesehatan laki-laki Dan, kalau kita lihat Di warung padang, ini daun kunyit maupun kunyit hitam kunyit kuning Itu sering dijadikan menjadi ramuan bumbu Untuk memberikan warna dan aroma Ya, di setiap masakan Yang dilakukan Nah, ini relatif Cabainya juga subur-subur Kemarin hujan Minggu lalu hujan Dan kita tidak perlu menyiram Dan sekarang Ini karena hujan sudah tiga hari Ini berarti kita harus menyiram Supaya setiap calon buah Dari bunga-bunga cabai ini Yang mulai tumbuh dan muncul banyak Itu berpotensi untuk menjadi cabai Meskipun harga cabai sekarang relatif sudah turun Tetapi, minimal cabai ini Kita konsumsi setiap hari Kalau kita butuh cabai Dan, kadang-kadang Kita masak dengan Sayur kacang panjang demikian ini Jadi, berkebun itu Banyak manfaatnya Kita satu sisi olahraga Bergerak badan kita Dan pikiran kita juga segar, sehat Karena pikiran kita sederhana Kita hanya tekun, sabar Melakukan Ya, tanaman Mengolah tanah Lalu kemudian menyiram Dan kita tidak berpikir Seperti orang kota Yang jelimet Yang lalu harus berpikir banyak hal Kita menyederhanakan hidup Dengan berkebun Jadi, berkebun Itu bisa Akhirnya kebutuhan rumah Itu tidak perlu kita beli Sereh Ini sering kita campur Untuk Acikan pakan Ayam Dan buat Antioxidan Maupun Memberikan daya imunitas Mereka Jadi, ini Saya berkebun Ditemani Ya Oleh kucing-kucing Sekaligus Menambah tanaman Ini ada serawung Kemangi Kita tiap hari Makan Ini ada bayam Ini juga kita potong Kita petik Ya, itu Tekas potongannya Jadi, kita Nah, ini ada Sawi pahit Lagi berbunga Lagi indah-indah Begini Buat calon bibit Ini juga kemangi Serawung Ini akan bakalan Jadi Bibit juga Ini Nah, ini juga Kita Tiap hari Ya Mencampur Dan Memasak Nah, ini Kita barusan Menggemburkan Itu Tanah Untuk Kacang Tanah Yang kita tanam ini Sedulur Jadi, dengan jenis Tanah alat Begini Tanah liat Begini Kita harus berusaha Bagaimana Membuat tanah ini Agak gembur Di dalam Di dalam Tanah Di bawah akar Sehingga Dihandaikan Akar juga Tidak kesulitan Untuk berkembang Bertumbuh Dan juga Bertambah Karena dengan Semakin Jatuh Jauhnya Akar itu Masuk ke dalam Tanah Ini berarti Ya Akan Juga Memperbesar Itu Kacang panjang Kita Nah, karena Ini Kacang panjang Tanaman Umbi Maka Suka tidak Suka Itu kita harus Membuat tanah Di bawah ini Gembur Sehingga Ketika dia Masa mulai Umbinya Keluar Tidak Kesulitan Untuk Menembus Alotnya Tanah Jadi Akhirnya Kacangnya Juga Bisa Berkembang Bertambah Nah, ini Adalah Kacang Ijo Ya Kacang Ijo Kita Tanam Walaupun Tidak Banyak Tetapi Kalau Kita Panen Biasanya Juga Kita Campurkan Ke Pakan Ayam Jadi Ini Kita Lagi Tadi Menggemburkan Ini Tanaman Kacang Tanah Ya Kita Hanya Ihtiar Saja Mengatasi Masalah Soal Bagaimana Kedepan Minimal Kita Udah Membantu Supaya Tanaman Itu Akhirnya Tumbuh Ya Dan Kita Berusaha Menggemburkan Tanah Itu Dari Tanah Alot Tanah Liat Menjadi Tanah Yang Relatif Akarnya Mudah Tumbuh Di Dalam Tanah Dan Kemudian Nanti Umbi Umbinya Bisa Lebih Longgar Untuk Bergerak Ketika Dia Mulai Ber Buah Jadi Ini Saya Ditemani Oleh Kucing Kucing Ada Yang Ikut Berkebun Ada Yang Santai Nah Ini Ada Yang Bertengger Itu Lalu Ada Yang Berjemur Kira-kira Demikian Sedulur Kami Para Kucing Ini Lagi Berkebun Oyen Ayo Disiram Ayo Ayo Mose Itu Petik dulu Itu sayur Buat Makan Malam Ayo Ragil Ayo Dunglek Ayo Binti Binti Demikian Sedulur Salam Sehat Salam Sejahtera Sampai 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 Terima kasih.